Serentak segera digelar di tanah air, namun pilkada yang seharusnya menjadi ajang persaingan para kandidat di beberapa daerah justru diikuti satu calon tunggal. Meningkatnya jumlah calon tunggal menjadi fenomena tersendiri dalam pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. Ironisnya, tren tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Menanggapi hal ini, KPU memberikan waktu tiga hari untuk sosialisasi. Namun, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada lagi calon yang mendaftar, maka KPU akan menetapkan calon tunggal di wilayah tersebut. Di Provinsi Banten ada tiga daerah dengan calon tunggal, yaitu Kabupaten Lebak, Tanggrang, dan Kota Tanggrang. Fenomena calon tunggal juga muncul di sejumlah daerah lainnya. Calon tunggal dalam pilkada sudah sepatutnya menjadi keprihatinan banyak pihak, karena artinya tidak ada lagi persaingan antar kandidat. Pihak pemantau pemilu juga sudah sepatutnya menyoroti hal ini dengan meningkatkan pengawasan untuk mencegah adanya kecurangan. Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung di 171 titik, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Tim Liputan Ainews melaporkan.